Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arisha Kusumawadhani, NPM 32 Dari Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas BGRI Madiun Saya sebagai kelompok 6 Di mana nantinya kelompok 6 akan membahas tentang hubungan guru dengan pemerintah Di sini saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu Sebelum teman saya melanjutkan untuk ke inti pembahasannya Di sini saya akan membahas mengenai peran guru dalam sistem pendidikan terlebih dahulu Di sini dijelaskan bahwa efektivitas dan efisien guru dalam proses pembelajaran Menurut Abin Samsyuddin dibedakan menjadi tiga Yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan penilai Guru sebagai perencana atau planner Yaitu harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas Kemudian guru sebagai pelaksana atau organizer Yaitu harus mampu menciptakan situasi memimpin, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan rencana sebelumnya Kemudian guru sebagai penilai atau evaluator Yaitu artinya harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan akhirnya memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar peserta didik di kelas Kemudian selanjutnya akan membahas tentang aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan Di sini guru berperan sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan Kemudian guru juga sebagai wakil masyarakat di sekolah Karena di sini disebutkan guru memiliki peran sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan Selanjutnya guru juga disebutkan sebagai pakar dalam bidangnya Di mana harus mampu menyampaikan segala materi sesuai pak dan kemampuan masing-masing Kemudian guru juga berperan sebagai penegak disiplin Di sini diartikan bahwa guru harus menjaga agar peserta didik melaksanakan disiplin dan taat akan aturan yang ada di sekolah Kemudian guru sebagai pelaksana administrasi pendidikan Di mana guru memiliki tanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik Selanjutnya guru sebagai pemimpin generasi muda Di mana guru bertanggung jawab mengarahkan perkembangan peserta didik Sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris bangsa Selanjutnya guru juga sebagai penerjemah kepada masyarakat Di sini yaitu guru berperan menyampaikan segala informasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat melalui peserta didik Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan guru dalam sistem pendidikan nasional Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen disebutkan bahwa Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal Atau biasa kita sebut dengan TK Itulah beberapa hal yang telah saya sampaikan Kemudian untuk selat selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Perkenalkan nama saya Tegar Anggayuna Pambudi Di sini saya akan menyampaikan 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru Lalu apa saja kompetensi-kompetensi tersebut? Yang pertama adalah kompetensi pedagogi Yang kedua adalah kompetensi kepribadian Yang ketiga adalah kompetensi sosial Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional Lalu apa maksud dari 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru? Kompetensi pedagogi adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi Pemahaman, wawasan, atau landasan keperidikan Yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik Di sini guru dituntut untuk mengetahui karakter dan juga kebiasaan peserta didiknya Mengapa? Karena guru harus mampu menuntun siswanya agar lebih giat dalam belajar Kemudian ada pengembangan kurikulum atau silabus Di sini guru dituntut untuk kreatif dalam hal pengembangan kurikulum dan silabusnya Tentunya dengan tetap memperhatikan kurikulum atau silabus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kemudian ada perancangan pembelajaran Dan juga pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis Di sini guru dan siswa harus bekerja sama dalam proses belajar dan mengajar Kenapa? Dengan adanya dialog antara siswa dan juga gurunya Maka pembelajaran akan berjalan dengan baik dan juga dapat saling mengerti apa yang dimaksud oleh guru maupun siswa Kemudian guru harus mampu evaluasi hasil belajar dan juga pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana Berwibawa, beraklak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat Mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan Guru dituntut untuk berwibawa, arif dan bijaksana Karena guru sebagai contoh dari siswa dan juga sebagai teladan bagi siswa Guru, misalnya siswa biasanya mencontoh apa yang biasa dilakukan oleh gurunya Mulai itu kebiasaan belajar maupun kebiasaan dalam mengambil tindakan Yang ketiga adalah kompetensi sosial Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat Di sini kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat Berguna untuk berkomunikasi, lisan, dan tulisan Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, atau wali peserta didik Dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang meliputi Pertama adalah konsep, struktur, metoda keilmuan, atau teknologi seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar Yang kedua adalah materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah Yang ketiga adalah hubungan konsep antara mata pelajaran yang terakhir Maksud saya mata pelajaran yang terkait Yang keempat adalah penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari Dan yang terakhir adalah kompetisi secara profesional dalam konteks global Dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional Perkenalkan, nama saya Anissa Masudokumala Dewi, NPM 29 Padan kemerintah dalam meningkatkan butuh pendidikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tempat daerah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencepdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Di sini maksudnya, pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan Satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia Dan sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Dan peningkatan butuh pendidikan Terutama bagi anak-anak generasi penurus keberlangsungan dan kejayaan bangsa negara NKRI Selanjutnya, peran pemerintah itu penting Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia Pertamanya mulai dari ketersediaan salana dan prasarana Hingga ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya Yang dimaksud di sini, yaitu bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan Sekolah yang rusak berat dan masih belum direhabilitasi Sangat banyak ditemui Apalagi di daerah-daerah terpencil di Indonesia Dengan kata lain, sekolah-sekolah di perkotaan saja Kondisinya masih demikian Apalagi di pelosok Indonesia Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Yaitu melalui pengembangan dan perbaikan kultikulum dan sistem evaluasi Perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar Serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya Tetapi, kenyataannya sampai sekarang belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan Selanjutnya, upaya peningkatan profesionalisme guru Menurut Purwanto tahun 2002 Yaitu guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal Yang pertama, memahami tuntutan dan standar profesi yang ada Kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas Termasuk lewat organisasi profesi Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi Dan informasi mutakir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran Selanjutnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru Yang pertama, yaitu meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi Bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi Yang kedua, program penyetaraan diploma 2 bagi guru-guru SD Diploma 3 bagi guru-guru SMP Dan rata 1 atau sarjana bagi guru-guru SLTA Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah kegiatan sertifikasi dan pembentukan PKG Atau pusat kegiatan guru dan KKG, yaitu kelompok kerja guru Nama saya Aswil Nusyanti, NPM 47 Selanjutnya adalah hubungan guru dengan pemerintah Hubungan-hubungan yang harus diketahui oleh guru Dan untuk melaksanakan profesinya Dan guru Indonesia harus menyadari sepanuhnya Hubungan ini ditegankan kode pada kode etik guru Indonesia atau KG Kode etik Secara umum kode etik adalah Dapat diartikan sebagai nilai, norma, dan aturan yang tertulis Yang mengatur tentang apa yang seharusnya Apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh guru Oleh guru profesional Jadi bisa disimpulkan jika kode etik guru adalah nilai dan norma Yang disepakati dan diterima oleh seluruh guru Indonesia Sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya Kode etik guru Indonesia berdasar pada satu Pancasila yaitu sebagai dasar falsafah bangsa Yang kedua adalah Tab MPRS nomor 27 Garis miring MPRS garis miring 1966 Kode etik guru Indonesia Kode etik guru Indonesia ada sembilan yaitu Pertama guru berbakti membimbing anak didik Seutuhnya untuk membentuk Membentuk manusia pembangunan yang berpancasila Yang kedua guru memiliki kejujuran profesional Dalam menerapkan kurikulum Sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing Ketiga guru mengadakan komunikasi tambah Komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang mendidik Tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan Yang keempat guru menciptakan suasana kehidupan sekolah Dan memelihara hubungan dengan orang tua murid Sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik Yang kelima guru memiliki hubungan baik Dengan masyarakat di sekitar sekolahnya Maupun masyarakat yang lebih luas Untuk kepentingan pendidikan Yang keenam guru secara sendiri-sendiri Secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama Berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya Yang ketujuh guru menciptakan dan memelihara Hubungan antara sesama guru Baik berdasarkan lingkungan kerja maupun Dalam hubungan keseluruhan Yang kedelapan guru secara bersama-sama Memelihara membina dan meningkatkan mutu organisasi Organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian Pengabdiannya Yang kesembilan guru Guru melaksanakan segala ketentuan Yang merupakan kebijakan pemerintah Dalam bidang pendidikan Kesimpulan Yang pertama kesimpulan dari presentasi ini adalah Guru memiliki komitmen kuat Komitmen kuat untuk melaksanakan program Pembangunan bidang pendidikan Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Atau Undang-Undang tentang sistem pendidikan Nasional Undang-Undang tentang guru dan dosen Dan ketentuan perundang-undangan lainnya Yang kedua Guru membantu program pemerintah Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Yang ketiga Guru berusaha menciptakan Memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang keempat Guru tidak boleh menghindari Kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Atau kesatuan pendidikan Untuk kewajiban pendidikan dan pembelajaran Yang terakhir Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi Atau kedinasan yang berakibat kerugian Sekian Terima kasih Terima kasih